hai 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 oke halo ya sepatutnya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya bonsai kembang ya eh teman bonsai eh kali ini depan saya ada bahan bonsai baru ekspos akar untuk jenis Taiwan apa Thailand nih saya kurang begitu eh paham dulu pas pertama belinya ini jenisnya untuk eh Taiwan ya saya mau melakukan ekskusi untuk ekspos akar tentunya tidak bisa seperti yang formal atau yang lain ya tidak bisa untuk dicangkau akar di video saya sebelumnya sudah pernah saya lakukan eh bagaimana cara untuk eksekusi ini bahan seperti ini yang jenis dengan program ekspos akar belum melakukan eksekusi kita lakukan pruning dulu ya hati-hati teman-teman untuk ekspos akar karena tidak bisa untuk melakukan cara aman ya tentunya kalau seperti akar seperti ini tidak bisa dicangkok ya seperti apa langkah-langkahnya nanti ini ini Alhamdulillah malam ada teman-teman yang minat untuk hari ini saya mau lakukan eksekusi kita pruning dulu ya sisakan ucuk seperti biasa paling ucuk sisakan untuk daunnya oke langkah pertama sebelum kita lakukan pembongkaran dinding ini kita ikat ya akar bawahnya kenapa kita ikat karena ekspos nanti kalau kita bongkar terus kita putus di bawahnya biasanya akan membuka ya seperti ini nanti ini kalau sudah dipot lama sudah hidup normal subur pengikatnya ini baru kita lepas saya coba akan ikat ini ya jelas nanti untuk ini ekspresi ya untuk gayanya ekspos akarnya nanti larinya ke ekspresi oke saya mau langsung mencoba untuk membongkar dinding daripada talang ini saya pakenya seks oke saya mau coba bongkar ini saya pakenya roping ya yang praktik praktis sepat simpel ini kalau pakai kayak gini nanti kita bisa pakai lagi untuk bautnya ini talang-talangnya nanti juga bisa kita pakai lagi ini sepertinya ada burnya ya yang bur chest itu kemarin lupa dipakai enggak di cas jadi saya pakainya manual kalau biasa pasangnya bautnya seperti ini saya pakai baut bur yang chest itu usahakan untuk tanah diikut sertakan ya teman-teman biar kita cari aman terus rabitnya banyak sekali ya ini ya kita bisa lihat ya walaupun kita potong begini aman ya saya sudah melakukan untuk hal seperti ini beberapa kali untuk bulan kemarin sebelum lebaran ya nanti ada di bawah deskripsinya teman-teman bisa dilihat teknik cara menaikkan bahan bonsai ekspos akar nanti kalau mau melakukan penanaman ke pot eh kita bisa kurangi tanahnya ini sedikit tapi tetap ikut sertakan terus kita tambah media lagi ya media yang bagus pakai pasir malang halus sampur sama pupuk kandang yang sudah fermentasi untuk waru tentunya aman untuk media seperti itu udah cukup ya masih ada satu akar lagi yang dominan disini kita lihat ya walaupun kita potong disini tapi serabutnya yang di atas ini masih banyak sekali ya jangan kita bersihkan ya ini jangan kita bersihkan dulu biarkan nanti ditaman tanam begini tadi dulu dalam pot kalau nanti sudah mungkin sudah subur dan mulai proses-proses tahapan-tahapan membuat anak cabang-anak cabang di atas sesuai yang kita inginkan sesuai dengan karakter bahannya seperti ini nanti kita tinggal pres akar lagi berani untuk naikkan pot dan untuk penanaman nanti usahakan taruh di tempat terduh dulu nah seperti ini ya kita lihat oke langsung saja ini saya masukkan ke plastik polybag yang ukuran 50-50 ini saya masukkan ke plastik polybag yang ditunjukkan letakkan letakkan sebuah eh eh saya langsung pakai lagtan ya biar awet ke bentuk kelembabannya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman selesai ya Seperti ini usahakan ini rapat ya Untuk air tadi tidak saya tambahi Karena medianya sudah terlalu lembab banget Kemarin habis saya siram Aman ya Tinggal nanti packing Untuk packing video packingnya Bisa teman-teman simak di bawah link deskripsi Cara packingnya bagaimana yang aman Yang kuat agar pohon ini Dalam box Bila dibalik tidak jatuh Goyang ke kanan kiri aman Bagaimana teknik-tekniknya Bisa disimak teman-teman di bawah Deskripsi saya nanti Dari kami di channel bonsai gembang Kira-kira yang cukup sekalian dulu Salam satu hobi salam budidaya Kita tetap selalu berkarya ya Apapun itu Kita tetap semangat Membuat bahan bonsai Memanfaatkan Lahan kita sempit Ataupun luas Menurut selera Kelab besar kecilnya Membuat bahan Tadi kami channel bonsai gembang Kira-kira yang jepiskan dulu Salam satu hobi Salam budidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati